Yes, Indonesia memang hanya meraih peringkat 7 dalam Homeless World Cup 2016 Oktober kemarin. Tapi hasil akhir bukan segalanya, karena ada juang tim Indonesia yang diwakili rumah cemara menarik mata dunia. Terutama sang penjaga gawang Eman Suleman. Weh, ini dia nih. Eman terakhir dengan disabilitas, kakinya tidak sempurna. Tapi tidak sedikit pun ada rauh kekecewaan Eman terhadap kondisinya ketika dia menjaga gawang atas nama negaranya. Sebuah titel keeper terbaik Homeless World Cup 2016 pun menjadi ganjaran atas usaha luar biasa sang pria berusia 27 tahun ini di atas lapangan. Nah, di Homeless World Cup 2016, Indonesia memang menjadi satu-satunya tim dari Asia yang berpartisipasi. Mengusung kampanye Indonesia tanpa stigma, tim bentukan rumah cemara ini berhasil pulang dengan respek besar dari dunia. Sebuah capai istimewa bagi kaum yang masih sering termajinalkan di Indonesia ya. Iya, ini so inspirational ya ngeliat dia dan bisa tampil sebagai... Jangan mau kalah dong dengan yang lainnya ya.